hai hai bos jadi selamat siang selamat sore dan selamat malam kali ini gua akan bikin review ya tentang Redmi 7A ini jadi HP ini gua baru beli sekitar seminggu yang lalu mungkin gua juga lukong seminggu atau dua minggu yang lalu jadi disini gua dapat case softcase ya terus gua dapat box juga disini jadi lu akan menunjukin ke lu semua di dalam box tuh ada apa aja jadi yang pertama itu lu dapat kertas-kertas gini kan buku-buku panduan buku-buku kitab gini terus di dalam itu ada buku panduan sama buku garansi ya mungkin tapi kali ini gua akan bahas HP ya jadi bukan bahas bukunya jadi kita skip aja dulu di dalam box ini kalian bisa lihat ya kalian juga dapat sim tray ejector yang yang digabung sama buku-buku tadi kita peter tadi ya ini seperti ini ya jadi ada bulat di atas lancip ya seperti sim tray ejector lain pada umumnya ya kita taruh di mana ya taruh di sini dulu kalau kalian kalian juga dapat apa sih plastik plastik terus plastik HP nya ya untuk buku sate nah disini kalian juga dapat kabel cas ya di sini kabel casnya kaku sekali Pak kaku ini ke apa ya kayak minggu ring kering kaku kaku sekali jadi papa yang mungkin dengan harga sini sudah bagus ya terus kalian kalau kalian lihat di sini di sini ya kan Tunggu gua fokusin dulu ya jadi kalau kalian lihat di sini kayak apa ya plastik 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 apa ya kabel lingkuk kaku lagi tapi nggak apa-apa ya mungkin ya sesuai harga ya terus di dalam itu kalian bisa lihat di sini kalau kalian juga pasti dapat aneh apa kepala cas ini gua ambil dulu kepala casnya bisa lihat tulisannya seperti ini nih gue juga nggak nggak ngerti ya soal dunia percasan jadi kalian yang baca sendiri kalian yang lihat sendiri tapi ambil quality ini sangat bagus ya kalau menurut saya pada kepala cas ini sama kayak kepala-kepala cas yang pada umumnya ya bagus sudah itu aja mungkin yang ada di di dalam ya jadi gue beli ini dengan harga berapa ya gua lupa jadi kalian bisa lihat sendiri ya gua beli di sini dengan harga satu juta 250 ribu jadi ini gua beli baru ya Xiaomi Redmi 7 ayah jadi gua beli baru langsung gua dapet apa nota seperti ini lalu disini spesifikasinya kalian bisa lihat ya di luar box ada 2gb RAM dan 32 ROM itu yang gua beli dan nggak ada lagi ya mungkin seperti itu aja di box luar di box bawahnya juga nggak ada apa-apa ya jadi kita masuk langsung aja ke HPnya seperti ini HPnya kalian bisa lihat sini gua beli udah dikasih anti langsung sama anti gores sama softcase bening tadi tapi kalau gue lihat sih bagus ya keren-keren terus di bawah ini ada apa ya lubang speaker sama lubang untuk ini tapi sayangnya belum type C ya belum type C masih biasa terus di samping kanan ada tombol volume sorry tombol volume tombol power enak ya cuy di genggaman itu enggak nggak kebesaran kecilan tapi enak lalu apa ya di samping kiri ini ada untuk sim card ya slot sim card terus layarnya ini bagus ya jernih sekali menurut saya terus bagian di bagian atas ada lubang earphone sama lubang apa yang gua nggak tahu juga ngelubang apa terus ya di bagian belakang ini cuman dapat satu kamera sama satu flash tapi dengan desain yang bagus menurut saya ini bodinya ini dari plastik ya guys jadi kalian bisa lihat aja lah kalian nilai sendiri bagaimana apa bentuk dari di ehm case eh case lagi jadi kalian bisa nilai sendiri bentuk dari HP ini bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari sih HP ini sangat bagus ya menurut saya dengan harga yang yang rumayan terjangkau juga ya satu juta 1,2 ya udah dapat semua terus setiap layarnya ini kalian bisa lihat sendiri kalian bisa nilai ini sendiri emm kalau menurut saya sih agak apa ya kurang responsif sih cuman Scroll atas ini sih untuk buka Instagram WA kan penting lu enggak buat HP tempur setempur-setempurnya jadi masih bagus iya ini gua gunain juga baru seminggu dua minggu jadi jadi gua belum explore lebih dalam tentang HP ini kalau buat nonton YouTube sehari-hari mungkin apa ya enak sih jadi gua pakai biasa nonton YouTube cuman gimana ya di HP ini tuh kayak ada enggak full layer cuy gue juga enggak tahu kenapa tapi di sini ini kalian bisa lihat ya sebelah kanan dia enggak full layer sampai kebawah ada garis hitam gitu garis hitam ini bisa lihat ya ini mungkin karena untuk tombol backnya muncul atau bagaimana saya juga enggak tahu tapi dia enggak full layer cuy jadi yang nanti gua explore lagi lebih dalam bagaimana sih kalau gua bikin ini full layer tanpa munculin tombol backnya gitu jadi nanti gua coba ya disini layarnya bagus jadi kalau kalian mau nonton YouTube itu digelap-gelap gitu ya kan atau lu enggak sakit cuy jadi ya bagus lah menurut saya soal kamera soal kamera ini ya untuk harga segini ya menurut saya bagus ya untuk kamera motret kalau lu mau motret cepet-cepet gitu ya kan disini gua akan lihatkan ya bagaimana hasil hasil dari kamera ini dari kamera HP ini kalau menurut saya sih standar-standar aja ya tidak terlalu pucet tidak terlalu emm tidak terlalu hangat ya terus ini detailnya kalian bisa lihat ya kan nah nah nanti gua tampilin lah daripada kalian repot gitu ada mode video juga kalian bisa lihat videonya seperti ini nanti gua akan sekali lagi gua akan tampilkannya di samping atau di atas nanti kalian nilai sendiri lah gimana hasil kualitas fotonya dengan hasil kualitas videonya bagaimana di kalian yang nilai sendiri saja ya kalau buat gua sih enggak ada masalah ya di sini juga ada mode potret ya kan buat kalian yang mau potret apa gitu terus di sini kalian juga bisa lihat ada mode manual ya kalian bisa atur sendiri iso nya berapa terus ini gua juga menurut di sini apa ini star speednya berapa fragmanya berapa kecerahan berapa ya kalian bisa atur sendiri untuk fokus-fokusnya sih ya standar-standar aja di harga HP satu satu jutaan terus di mode HDR kalian bisa lihat di sini ya gua motret dulu ya pakai mode HDR nanti gua tampilin di layar bagaimana perbedaan mode HDR cuman kalau gue lihat di sini cuy mode HDR ini dia agak pucat ya jadi tangan tangan gua di sini langsung jadi pucat atau kenapa ya tapi tangan gua di sini jadi pucat lebih bagus mode biasa ya kalau kita pakai HDR di sini jadi pucat tangan lu nanti nanti jadi kayak orang kurang darah lagi terus di sini juga kalian bisa apa ya pakai efek-efek ya kan filter-filter warna gitu ada biru kalian bisa pilih bebas lah di sini dia nggak nggak se-pro-pro HP HP di atasnya ya ini memang ya standar sender aja ya emm untuk bodinya sih memang bagus ya kalian bisa lihat sendiri kalian bisa nilai sendiri ya bodi belakang ini bagaimana nih buat kalian kalian komen lah di bawah tapi untuk bodi plastik sih bagus ya birunya itu biru-biru bagusnya tapi sayangnya di bawah ini belum type-c kan belum belum terlalu modern sih masih tipe apa ya yang penting belum type-c lah gua lupa namanya tipe apa lagi tombolnya begini enak diganggaman ya besarnya segini ya kalian bisa lihat itu kan tapi untuk pemakaian satu tangan sih menurut saya aman-aman aja ya jadi gimana nih pendapat kalian cuy tentang HP ini kalian komen lah di bawah kita sama-sama bagi opini ya kan jadi mungkin video kali ini sampai disini dulu gua bos Mio cabut sampai bertemu di video selanjutnya dan bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati